Kali ini saya akan membahas tentang bagaimana cara melihat koordinat atau mencari koordinat dari aplikasi Google Maps. Nah ini ada contoh yang di aplikasi Android. Yang pertama yang harus kita lakukan itu pastikan location service dari handphone kita itu sudah terpasang. Tapi jika sudah melihat peta Google Maps dan ada lokasi kita itu tidak usah lagi diaktifkan. Kalau memang belum diaktifkan tinggal masuk ke setting. Coba nanti di setting cari aja yang namanya location service. Kemudian pastikan access to my locationnya itu sudah di on. Biasanya defaultnya sudah di on. Kalau sudah di on kan kita masuk aplikasi ke aplikasi Google Mapsnya. Ini aplikasi Google Maps seperti ini. Ini adalah tampilan default awal dari aplikasi Google Mapsnya. Kemudian ini misalkan tampilannya seperti ini. Kemudian jika ingin merubah tampilan layarnya silahkan klik yang ini. Ini ada beberapa pilihan. Ada satelit, ada teran. Paling enak untuk melihat lokasi permukaan bumi. Yang sebenarnya kita pilih yang satelit ini. Tampilannya akan berubah seperti ini. Oke. Ini bisa di zoom out. Tinggal dikeluarkan saja. Atau di zoom in. Tinggal menzoom di layarnya saja. Oke. Kemudian di sini ini ada fitur my location. Jadi kalau misalkan kita tidak tahu lokasi kita di Google Maps itu di mana. Tinggal klik saja ininya. Klik. Oke. Nanti akan muncul yang berwarna biru seperti ini. Lokasi titik yang biru ini adalah lokasi kita di mana kita berada. Seperti ini. Di asumsikan bahwa lokasi yang kita sekarang itu ada di dekat lokasi yang mau kita ambil atau dalam contoh sekarang adalah lokasi UMKM. Tinggal kita zoom-zoom saja. Kemudian klik yang lama. Misalkan saya mau klik yang rumah yang ini. Atau rumah saya berada di lokasi UMKM. Ada di misalkan di rumah ini. Ternyata saya ada di jalan. Kemudian lokasi UMKMnya ada yang ini. Tinggal klik saja di handphone kita. Klik yang lama. Kemudian nanti akan muncul dot seperti ini. Oke. Warna merah ini dotnya sudah lama. Sudah keluar. Kemudian kalau kita klik yang bawah ini. Nanti akan muncul keterangan-keterangannya. Oke. Termasuk keterangan alamat. Kalau memang sudah ada alamat yang lengkap. Silahkan tuliskan di formnya. Kalau belum ada ya menggunakan ini juga boleh. Kemudian kalau kita scroll ke bawah lagi. Ini ada koordinat lokasinya. Nah ini koordinat lokasi. Yang ini koordinat X. Yang ini koordinat Y-nya. Yang Y-nya jangan lupa. Ada yang minus. Ada yang negatif. Jadi harus diperhatikan dengan detail. Jadi silahkan catat koordinatnya yang ada di sini. Nah ini adalah petunjuk singkat untuk mengambil koordinat menggunakan Google Earth. Atau Google Maps. Mungkin sekian.